Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial, desain gratis asastudio.org Jika saya mempunyai semacam ini trace di dalam, maka saya akan mempunyai informasi di DX Dan di sini, saya membuat variable Variable dan mungkin MC1 OCC Sama dengan Saya memberikan semacam itu Dan sekarang, jika saya memberikan ini dan saya copy Di sini Saya lihat Undefined Saya tidak mendapatkan informasi Jika saya menambahkan variable di sini Saya menambahkan Far Dan MC1 Post Post Dan number Jika saya memberikan informasi semacam ini Test movie Masih tetap Undefined Dan saya masih belum Mendapatkan informasi Oke, saya memakai disk Bukan far disini Dan saya ganti dengan disk Oke, saya masih belum memiliki Sekarang saya mau membuat fungsi baru dan Saya akan membuat fungsi Goat Dan saya memberikan Gerak MC1 Dan saya akan memberikan gerak MC1 jika saya memberikan semacam ini dan kontrol tes movie saya masih mempunyai undefined saya tidak bisa mendeteksi gerakannya dan disini saya butuh informasi if itu bukan disini di luar saya bisa menggunakan ini dengan this dan saya ganti ini di dalam jika saya menggunakan seperti ini dan saya memberikan oke seperti itu mungkin tes saya masih tidak mempunyai trace tapi jika saya aktifkan trace disini saya sudah mempunyai semacam ini dan sekarang saya ada ada tumbukan oke seperti itu dan anda harus memperhitungkan tentang hal ini oke saya mungkin akan menjelaskan semacam ini dan saya atur dulu jika kita menginginkan informasi tentang tumbukan di benda kita kita mempunyai dua benda dan disini saya mempunyai pergerakan dari benda MC1 maka di fungsi sini saya memberikan if tumbukan dan if tumbukannya adalah semacam ini dan akan saya coba untuk memberikan else dan saya copy saya tes movie dan disini tumbukan terjadi tumbukan oke dan disini saya membutuhkan informasi jika MC2 saya kembalikan disini saya ganti oke saya memberikan seperti ini mungkin oke dan disini adalah dan 2 lalu saya copy ini dan disini saya tidak memberikan dan dan disini adalah MC2 X plus 80 itu lebih kecil lebih kecil dari MC1 X dan disini juga 2 Y plus 80 MC1 lebih kecil dan jika saya tes movie disini saya memberikan R atau jika saya memberikan semacam ini tumbukan oke biasanya oke saya hapus else dan saya cek terjadi tumbukan terus menerus oke saya memberikan ini dan dan saya memberikan R disini R ini saya ganti disini dan lalu disini saya memberikan R juga dan saya ganti disini lalu saya hapus ini dan disini saya tidak membutuhkan dan oke seperti itu mungkin saya coba lagi tumbukan dan harusnya dia berhenti oke oke maaf disini saya harusnya memberikan R nya di di X juga disini X MC2 oke X MC2 plus 80 lebih kecil disini 1 dan disini 1 disini 2 dan disini lebih besar lalu disini Y dan saya ganti Y oke mudah-mudahan ini benar test movie oke saya masih mempunyai sesuatu yang salah oke kita bisa menggunakan cara seperti ini dan kita bisa memberikan informasi X dan Y untuk posisinya dari kotak dan mungkin di tutorial selanjutnya saya akan membuat cara lain juga karena disini masih kurang bagus untuk informasinya dan mungkin saya akan mencoba-coba dulu dan kita lanjutkan ke materi-materi selanjutnya sampai jumpa salam terima kasih